Ya assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat petani sawit Nah jadi di video kali ini saya akan memberitahu bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai Variantas apa yang mampu menghasilkan tonase terbanyak bapak-bapak dan ibu-ibu Nah jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu supaya gak gagal paham Jangan disekit videonya ya Nah dan ini satu lagi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah subscribe Terima kasih buat yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Nah jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya Kita lihat-lihat dulu buahnya ya Bapak-bapak dan ibu-ibu Nah jadi ini buahnya ini sangat indah sekali Bapak-bapak dan ibu-ibu ini Setiap di atas lepah itu ada buahnya Nah ini terjadi gak cuman di dalam satu batang ini Juga banyak walaupun gak semua seperti ini Nah coba kita lihat di batang yang depannya Nanti kita lihat pas waktu eksekusi alias memananya Bapak-bapak dan ibu-ibu Nah ini baru sekitar 2 meter ini Nah ini besar buahnya ini Walau ini ada berapa 5 sampai yang disana Nah jadi kita lihat dulu Kita lihat dulu juga ya penampakan yang di bawah Yang di bawah udah disemprot Udah disemprot tapi yang disini belum Masih perjalanan mungkin Nanti siang Ini baru jam 9 Bapak dan ibu Kita lihat yang sana juga banyak penampakan yang Sangat indah Kita lihat dulu kesana ini Kita skip dulu ini ada orang tua Nah jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu Yang mau mengelola tanaman sawit Dan lagi mulai menanam itu Saya sarankan untuk tidak salah tanam Di dalam penanaman bibit sawit Nah kita harus benar-benar memilih yang baik Bibit apa yang harus kita tanam Supaya kita tidak menyesal kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu Nah ini jadi untuk varianitas yang ditanam ini Yang sudah terbukti Ini adalah varianitas dumpi Bapak-bapak ibu-ibu Nah tapi varianitas dumpi ini memang bagus Tapi bukan berarti Varianitas simalungun yang ambi Atau semuanya itu tidak bagus Tapi kita kembali lagi semuanya itu Tergantung perawatan kita Ya itu perlu kita ketahui Walaupun varianitas yang kita tanam itu bagus Tapi kalau kita merawatnya itu asal-asalan Hasilnya juga tidak akan bagus Juga asal-asalan Nah jadi kalau untuk perawatan itu Ya sudah tahu lah Bapak-bapak dan ibu-ibu Kita harusnya apa Apa yang harus kita lakukan apa Kita semprot, kita pupuk, kita pelepah Nah seperti itu Nah jadi ini di dalam 15 hari itu Bapak-bapak dan ibu-ibu Mampu menghasilkan 24 Di dalam keluasan Satu hektar setengah 24 itu maksud saya 2 ton 4 kintal Bahkan pernah sampai 3 2 Itu paling banyak itu 3 2 3 ton 2 kintal Nah jadi ini Ini baru kita mana Nanti kita juga mau lihat hasilnya Nah jadi Seperti itu Bapak-bapak Dan ibu-ibu Jadi kalau kita nanam itu Kita harus memilih varianitas Varianitas yang bukan abal-abal Varianitas yang sudah jelas dan ampuh Nah jadi Buat bapak-bapak dan ibu-ibu Saya anjurkan untuk menanam Dumpi Karena Ini bos saya ini sudah Membuktikannya dan hasilnya Sangat luar biasa sekali Dan buahnya itu Dia kalau sudah usia 7 tahun Eh usia 6 tahun itu Mampu besar-besar Kalau pas 4 tahun 5 tahun Keliling dan banyak Nah itu ciri-cirinya Nah kalau untuk perawatan itu Yang dilakukan hanya menyemprot Piringan dan jalur Nah Kalau Udah terlalu lama Enggak bersih itu Maksudnya Enggak dibersihkan Dibabat Nah ini kemarin kan Udah dibabat Setelah itu Tumbuh kecil-kecil Kayak ini rumputnya Di apa itu namanya Disemprot ya Disemprot Nah jadi Ini langsung saja Kita lihat Pemanenannya ya Bapak-bapak dan ibu-ibu Sambil kita lihat Nanti Di TPH sawitnya Sawitnya sangat indah Oke Kita lihat dulu Nah jadi coba kita lihat Ini yang pokok pertama Bapak-bapak dan ibu-ibu Nah ini sangat indah sekali Itu sebenarnya Gak tajam Tapi Yang manen aja Yang hebat Nah Satu kali tarik Jatuh dia bosku Nah kita lihat ini Walah Nah ini musim Musim kemarin Musim hujan Jadi sawitnya ini Walaupun agak Itu kurang besar sedikit Tapi berat itu Cantik sekali Jadi Satu pokok turun Satu, dua, tiga Baru tiga Yang sebelahnya ini Woyah Cantik sekali Ya kalau sawitnya seperti ini Kita habis angsuran Pun masih bisa Kipas-kipas bosku Angsuran selesai Kita masih bisa Kipasan Dan merasakan dinginnya Uang Kayak itu Nah kita lihat Ke pokok kedua Nah jadi Kita langsung Ke pokok kedua Ya bosku Kita jalan dulu Nah ini yang cantik Tadi Nah kita lihat Ke pokok kedua Wah ini Walah cantik Sekali bosku Nah jadi kita perlu Memahami bosku Semua yang cantik itu Dicintai Tapi Tidak semua yang Cantik itu Dicintai ya Nah itu Walah besar sekali Bosku Waduh Waduh Suara mobil Nah jadi kita lanjut Ke Kita cukup Untuk pengambilan buahnya Dua pokok aja bosku ya Soalnya ini Mobilnya udah Itu Udah hantri Ini pokok ketiga Eh udah hantri Udah datang Jadi super jumbo Ini bosku Pokoknya masih Satu meter setengah Belum ada Wush Sungai romba itu Langsir Nah jadi ini semua Bosku Itu tadi yang di mobil Semua ini Udah ketimbang Berapa tadi Sekitar 14 Jadi sisanya ini Walah cantik-cantik Kali buahnya bosku Nah yang dicintai itu Pasti cantik bosku Tapi tidak semua Yang cantik itu Dicintai Nah jadi banyak sekali Nah jadi ini Cuman ngambil Satu tempat Nah jadi cukup Sekian dan terima kasih ya Saudara-saudaraku Oke Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih